Pemirsa pada Hamin I, Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, permintaan kebutuhan daging segar oleh warga meningkat. Akibat membeludaknya permintaan tersebut, harga daging segar tembus di angka Rp180.000 per kilonya di Kabupaten Batanghari. Memasuki akhir Ramadan, masyarakat mulai memburu berbagai kebutuhan bahan pokok pangan di pasar tradisional. Salah satunya penjualan daging segar. Meski harga daging tembus di angka Rp180.000, permintaan daging tetap tinggi di pasar tradisional keramat tinggi Muara Bulian. Salah seorang pedagang daging yakni pribadi mengatakan, harga daging segar terus mengalami kenaikan. Bahkan hingga siang dan sore hari, kebutuhan daging masih diburu warga dan harga pun bisa tembus Rp200.000 per kilonya. Kenaikan ini terjadi sejak tiga hari terakhir, dari harga Rp160.000 hingga Rp180.000. Kenaikan ini terjadi dikarenakan pedagang membeli daging tersebut sudah dengan modal yang tinggi dan didapat dari luar daerah. Hasil yang harga Rp180.000 per kilonya. Sudah berapa hari ini mengalami kenaikan? Sudah tiga hari ini mengalami kenaikan. Kalau untuk saat ini tidak mengaruh dengan peduli, karena para ekonomi masyarakat mungkin sudah meningkatkan. Jadi kemudian harga kebutuhan masyarakat akan daging itu memasuki jumlah gitu. Berarti untuk membeli masih tinggi ya jumlah ya? Masih tinggi. Apa yang menyebabkan bisa tingginya harga daging ini? Tingginya harga daging ini pertama karena di Pertanak kemarin kita gara-gara penyakit PMK, ini untuk memenuhi stok kebutuhan daging untuk masyarakat Kabupaten Matangari itu tidak mencukupi. Kita tidak bisa mengimpor barang dari luar, dari Pelembang, dari Lampung. Yakin menambahkan harga ini terus mengalami kenaikan hingga tembus diangkat Rp200.000. Meski demikian dirinya mengakui permintaan masyarakat tidak berkurang dan malah terpantau tinggi. Terima kasih telah menonton!